Pantai di Tarefa Berita itu muncul ketika wali kota Port Algeciras di dekatnya memperingatkan bahwa kotanya berada di pusat krisis migran baru, setelah seribu kedatangan membanjiri kotanya pada minggu terakhir saja. Membanting Uni Eropa karena tindakannya yang kurang jose Ignacio Landaluce memperingatkan kotanya berisiko menjadi Lampedusa Baru, sebuah pulau Italia yang telah dibanjiri oleh migran. Spanyol telah menyusul Italia sebagai tujuan yang disukai untuk kedatangan migran di Eropa tahun ini setelah Menteri Interior Baru Italia garis geras Matteo Salvini memperkenalkan larangan selimut. Terhadap kapal migran yang memasuki pelabuhan di negara itu, sekitar seribu enam ratus migran mencapai pantai Spanyol minggu ini saja, dengan sebagian besar pendatang baru menyalurkan melalui Algeciras. Saya berharap Uni Eropa bekerja pada kebijakan global tentang ini, mungkin masalah kita pada awalnya, tetapi besok, atau dalam waktu seminggu, atau sebulan. Itu akan menjadi jantung Eropa, Katalan dan Luce. Kami tidak pernah memiliki seribu migran yang tiba di Spanyol setiap akhir pekan, dan semua ini hanya bisa menjadi permulaan. Ada banyak musim panas yang tersisa dan ada ribuan dan ribuan migran tiba di pantai Afrika Utara dan ribuan dan ribuan lainnya yang telah menunggu untuk menyeberang selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kami harus membicarakan tindakan orang-orang yang datang ke pantai kami sehingga daerah kami tidak menjadi lampet dosa baru dari Mediterania Barat. Kota berpenduduk 120 ribu tidak dapat menampung semua migran yang tiba minggu ini, dengan beberapa dipaksa tidur di perahu penyelamat dan desail polisi. Terima kasih telah menonton!